Presiden Joko Widodo mengatakan peretasan terhadap sistem pusat data nasional sudah dievaluasi secara keseluruhan. Kepala negara juga menegaskan telah menginstruksikan kementerian dan juga lembaga untuk melakukan pencadangan data secara berkala. Presiden Joko Widodo mengatakan pentingnya cadangan data nasional sebagai langkah antisipasi insiden peretasan pusat data nasional terulang di kemudian hari. Kepala negara telah mengevaluasi insiden peretasan dalam bentuk ransomware yang berakibat lumpuhnya server di sejumlah lembaga dan kementerian. Peristiwa dialami pusat data nasional sementara di Surabaya pertama kali terdeteksi pada 17 Juni 2024. Ya sudah kita evaluasi semuanya yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Sebelumnya kementerian koordinator bidang politik hukum dan keamanan telah mewajibkan seluruh kementerian lembaga dan instansi mencadangkan data salah satunya melalui code site yang ditingkatkan menjadi hot site di Batam. Menkopol hukam Hadi Jayanto memastikan layanan PDNS 20 dari Serangasi Aibar pada bulan Juni 2024.